Hai semua pecinta film dari Jendela SMP Di episode 68 tanggal 14 Agustus 2020 Bahwa akhir-akhir ini mata wulan pandangannya menjadi kabur Dan parahnya lagi, wulan menjadi tidak bisa melihat apa-apa Kenapa dengan mata wulan saat ini? Apakah gara-gara acara ulang tahun wulan Dan matanya terkena percikan petasan oleh teman-temannya Gino Melihat kondisi wulan saat ini Yang tiba-tiba tidak bisa melihat Sontak membuat heboh teman-temannya di sekolah Namun pada saat ingin pergi ke rumah sakit Mobil dinas sekolahnya banyak mengalami bocor Bagaimana kondisi wulan selanjutnya? Yang pertama, apakah mata wulan buta permanen? Yang kedua, apakah mata wulan bisa sembuh? Dan yang ketiga, apakah bulan akan transplantasi mata? Kirim jawabannya ke kolom komentar video Dan dapatkan pulsa senilai 100 ribu Untuk jawaban yang benar untuk satu orang pemenang Saksikan film dari cendela SMP Setiap hari jam 6 sore Hanya di SCTV Untuk yang belum subscribe channel saya Segera subscribe ya Hanya di Kemangi TV Terima kasih telah menonton!